Intro Hai nakama apa kabar? Pada video kali ini kami akan membahas meningkatnya kekuatan busus haki Luffy di alur Wano. Pada alur Hawkcake Island, Luffy bertemu Katakuri dan melalui dirinya kita mengetahui bahwa haki memiliki level lanjutan yang mana semakin sering orang menggunakannya akan membuatnya semakin lebih kuat. Katakuri bisa melihat 5 detik ke masa depan karena kemampuan dari Kenbun haki miliknya. Karena kemampuan dari Kenbun hakinya sudah mencapai tingkat lanjutan. Setelah mendorong Kenbun haki ke puncanya, selama pertarungan melawan Katakuri, Luffy juga memperoleh kemampuan untuk melihat sedikit ke masa depan hingga batas tertentu. Katakuri sendiri bahkan menyadari bahwa tingkat Kenbun haki milik Luffy telah mencapai miliknya. Dan kami percaya kalau Luffy akan membuka kemampuan busus hakinya ke level lanjutan juga saat melawan Kaido nantinya. Jika kita ingat pertarungan Brook melawan Big Mom, di sana ada bagian di mana Brook berhasil menusuk Big Mom tepat di badannya. Tetapi itu tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah pedang Brook hanya seperti benda tumpul yang mendarat di atas kulit Big Mom. Dan dalam rencana pembunuhan Big Mom ketika itu, foto Mother Caramel hancur. Dan kemudian lutut Big Mom berdarah ketika jatuh. Dengan kondisi Big Mom yang tidak stabil, membuat Big Mom mudah dilukai karena kemampuan busus hakinya tidak bekerja. Nah, sekarang ingat pertarungan Luffy versus Kaido. Ya, Kaido dalam wujud shenglongnya terkena beberapa serangan terkuat dari gear 3 milik Luffy. Dan Kaido berubah kembali ke bentuk manusia setelah terjatuh ke tanah. Dan di situ, Kaido mulai menerima rentetan pukulan dari gear 4 milik Luffy. Namun, Kaido tidak mengalami cedera ataupun luka-luka. Dan bisa dengan cepat bangkit dan melakukan serangan balik tanpa masalah. Dan semua itu berkat kemampuan penguasaan mereka terhadap busus haki. Kulit Kaido dan Big Mom cukup keras. Mereka tidak takut diserang karena tidak ada yang benar-benar bisa melukai mereka. Kecuali untuk seseorang yang memang memiliki kemampuan busus haki yang sama atau bahkan lebih kuat dari dua kaisar laut tersebut. Nah, sekarang ingat ketika Luffy menyerang Big Mom. Big Mom mengeraskan lengannya untuk memblok serangan Luffy. Jadi, ini menunjukkan bahwa Big Mom memiliki busus haki tingkat lanjutan. Jadi, Luffy harus belajar untuk menguasai kemampuan ini juga. Dan begitu, dia sampai pada titik di mana dia bisa menjadi lebih kebal. Luffy pasti akan bisa memukul atau bahkan melukai Kaido. Tapi, ini tidak berarti Luffy cukup kuat untuk mengalahkan Kaido. Ini hanya memberi Luffy kesempatan untuk bisa mengimbangi Kaido dalam bertarung. Dan semoga saja, Luffy mampu meningkatkan kemampuan busus hakinya hingga tingkat lanjutan. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Salam Nakama Terima kasih telah menonton!